Dan langsung masuk ke game terakhir untuk hari ini. Pesawat melintas sosial dari Alkuari, menuju ke arah Ski Lodge. Ya, welcome to Purgatory pastinya. Kali ini Onyx juga udah langsung turun di wilayah Marbleworks. Dan bahkan ini condong untuk mengarah ke kiri ya. Kalau misalkan Lumber Mill tuh bakal susah banget pastinya kalau memutuskan buat turun situ. Yes, dan ini lagi-lagi Dranik sama Louvre bakal bertemu di arah sentral. Di mana kita mau ngeliat siapa yang lebih kuat. Dan tadi skornya masih 1-0 ya menang Louvre ya. Bahaya banget pastinya sih kalau misalkan Louvre-nya mutusin buat bentrok disana juga ketemu sama Onyx. Itu dia bakal kucar kacir banget ya ampun sampai kebelibet ya. Karena kalau misalkan dia kalah, itu dia nggak jadi bawa pulang 10 poin langsung udah. Bener, itu dia yang menentukan karena ini game terakhir. Di mana Dranik juga langsung ngaman di sentral. Di mana kita lihat ada airgun sendirian menuju ke arah tim dari Louvre yang udah lagi ngeluting aja. Dan di Brazil juga ada penumpukan 3 tim sekaligus di aras Kilos juga bakal ada perang. Ayo jadi juga Boss Esports kali ini. Kita pergerakan dari Boss Cupay. Bahaya coba untuk mendeteksi kebenaran dari musuhnya dari mana. Dan Kilos berhasil diamankan oleh AIG kali ini. Boss kekurangan resource kalau misalkan bisa dibilang. Ya emangnya dari Boss sendiri kayak ngamanin teritori luarnya juga bakalan susah banget. Kecuali dari Bossnya sendiri bakal kayak moving cepet dia bisa split ke bawah. Untuk ngamanin kayak ngurung posisi dari IOG-nya itu sendiri. Jadi dari bawahnya udah ada orang nah ini dia. Dia nggak bisa lama-lama dia harus bisa lebih cepet dari IOG. Bener karena looting-nya di luar itu nggak sebanyak looting-nya di dalam. Kalau misalkan di dalam mereka udah ngamanin looting-nya. Untuk IOG mau keluar mau fight team Boss Esports. Ini bisa banget. Ya dan di situ lain juga udah ada Louvre dan juga Onyx ya. Yang mana itu Onyx Olympus ya airgun ya. Bener. Itu ketemu dan saingan juga mereka. Saingan juga dalam satu pot. Nah dan kalau misalkan dilihat juga tadi dari bagian dari Mount Villa sendiri. Dari Louvre sebenarnya agak dipojokin ya. Tapi ternyata airgunnya yang berhasil dipulangkan oleh Elzia. Ya yang mana bakal jadi bahaya banget pastinya buat Onyx kalau misalkan dari Louvre-nya dapetin 10 poin. Kayak yang tadinya Onyx nggak tersentuh. Itu bakal langsung bisa kebalap pastinya sama tim Louvre Esports. Betul tapi kalau misalkan di belakang udah ada pergerakan juga dari tim Boss Esports. Bakal lembak arah depan Boss. Cukupin dengan MCC-nya berhasil mendapatkan satu pemain nampaknya. Dan belum bisa ke knockdown. Terlalu jauh range-nya. Dan Beyond cukup kritis setengah darah hilang gitu aja. Bakal cuma itu bersumpunyi. Di balik obstacle kecil yang ada di mana. Pemain-pemain dari IOG cukup menyebar untuk masing-masing melindungi dirinya masing-masing. Ya ini nggak bisa kalau misalkan dari Boss. Ini empat-empatnya jalan dari atas ya. Pastinya dari duanya itu harus bisa moving cepat ke bawah. Ngesplit sampai dari posisi IOG kekurung. Dan atau bahkan kalau misalkan IOG-nya juga punya planning yang sama. Yang dua bakal ketemu yang dua. Jadi bakal ada fight di luar dua orang. Dan juga fight di dalam dua orang juga. Iya sebenernya bisa dibalikin sih. Ini bisa ngebalikin. IOG bisa ngebalikin Boss Esports. Nutup balik jadinya. Cuma memang tinggal dilihat aja dari pergerakan mereka. Dan sebenernya dari Cupai sendiri temen-temennya itu udah pada nungguin di dalam. Buat Cupai bisa cepat nyampe bawah. Tapi ternyata Cupaiya flanking dulu ke rumah Tayo ya. Mau nge-looting dulu. Mau nge-looting dulu ya. Selasih sempet nge-looting ya. Bener, akhirnya mereka di sini masih tertahan juga untuk IOG sendiri. Dan Bion nggak punya medkit ternyata. Harusnya satu-satu dari pemainnya udah ngasih medkit ke arah Bion. Atau ada yang punya alok kah di sini untuk ngasih ke Bion. Karena memang terpojok dari pemain Boss Esports juga udah ada yang keluar satu. Untuk menutup jalan keluar dari IOG itu sendiri. At least treatment gun nyampe sih dengan jarak kayak gitu. Bisa di-treatment gun dari Bionnya sendiri. Oke masih ada Aero Wolf. Ini bakal perang dengan Elfo GI. Kali ini bersatu orang berhasil jawabannya. Dan itu aja langsung di-end. Dibalikin ke Lobby Welcome Back. Dan tinggal tiga pemain berarti dari Elfo GI. Dan terlalu berbahaya karena ini visionnya nggak dapet ke arah Aero Wolf. Ya itu dia dari Aero Wolf sendiri. Kalau misalkan kayak mutusin buat ngeluar terus di atas ini juga itu bakal jadi curse juga. Lebih baik kayak dari Aero Wolf nya bisa coba flanking dulu untuk ngerusing dari arah bawah. Dan dua orangnya sendiri atau bahkan satu orang. Bisa nge-cover dari atas. Bener, kalau misalnya kita lihat Aero Wolf sendiri sekarang bermain dengan cukup ada kenaikan. Tadi kita bakal balik ke Aero Wolf. Aura dimana lagi perangalan. Tim dari Onyx itu sendiri. Dimana Ical berhasil dijatuhkan. Dan Koje Mas coba follow-up dari belakang. Masih ada Kak Fela dan kaya pesisinya berusaha. Untuk nge-pressure ke arah tim dari Onyx. Masih ada gue masih cukup baik. Coba untuk dikikis. Dari kanan tembakan dan Ical masih belum juga di follow-up. Dan belum menerima bala bantuan. Ya ini situasinya sulit banget sih. Dari Onyx nya juga nggak bisa kemana-mana. Dan dari auranya juga berbahaya. Karena ini bener-bener open field banget. Dan bahkan kalau gue lihat dari Kak Fela sendiri di sini nggak ada megang lul. Iya nggak ada megang lul. Dan di kanan juga udah ada Aero Wolf juga bakal join to fight. Karena udah nggak dengar. Masih udah ada radar merah-merahnya ya. Itu dia. Tapi kita lihat pergerakan dari tim Boss Esports. Udah makin menonton tim dari IOG kali ini. Masih ada kojak. Udah kena pantau oleh seorang Bion. Tapi Bion nggak punya medkit. Ini sangat merugikan banget untuk Bion. Iya dan salah satu pemain dari Boss Esports juga udah nyampe di bawah. Bentar lagi juga udah mau duel. Dan di sisi lain juga ada Aura yang mana di sini. Ketemu sama Aero. Yes. Masih ada anarchy juga di belakang. Coba untuk merecok yang menjadi pelakor. Peperangan dari Aura dan juga Aero Wolf kali ini. Onyx berhasil kabur. Mendapatkan space untuk berlari dulu. Dari pertarungan yang ada. Ya emang sebenernya dari Onyx juga udah nggak bisa kabur sih. Iya. Dia sebenernya posisnya sulit banget. Karena ada di bawah. Kalau emang dia mutusin buat ke atas. Itu bakal jadi lebih berus banget. Aduh. Dan ada yang lain. Si Ren juga dateng kali ini. Kalau sisi lain juga masih ada perang lagi. Di IOG Bion berhasil dipakai Boss Esports. Eh Raden. Berhasil jatuhkan. Dimana G Pro dan ZXR terlalu jauh untuk nge-follow up. Dan tinggal 2 pemain kali ini dari Aero Wolf. Cukup kesulitan untuk bertarung. Ya yang mana dari Aero Wolf sendiri itu. Kayak tadi tuh awalnya dia ter-party. Tapi sekarang situasinya malah dibalikin sama si Ren. Dan si Ren nih kalau misalkan kita lihat dari minimap ya. Dia juga udah kayak bergerak maju. Kalau misalkan dia tahu 2 pemain dari Aero-nya udah hilang. Oke ini kesempatan yang baik. Dari si Ren juga langsung merapat ke depan. Tapi di sisa lain kita lihat IOG yang berhasil memenangkan Boss Esports. Dan Ayah Jebrasi mengumpulkan 4 poin eliminasi di arah skillot. Bener-bener dibalikin. Dan kita nggak tahu kenapa tadi hasilnya gimana. Dan ditutup balik sama IOG. Nice one. Dari Boss Esports sendiri harus tumbang di peringkat ke-12. Dan bawa pulang 1 poin ya kayaknya. 1 poin kayaknya. Sangat disayangkan banget pastinya. Bener karena kita lihat ini perselisihan mereka di pot B ini cukup dekat juga gapnya. Betul. Jadi kalau misalkan Boss dapat 1 poin bakal bisa kesusul sama tim Elfo. Nah itu dia. So mungkin di match day berikutnya dari Boss Esports sendiri harus bisa lebih nge-up lagi. Udah bisa review dan juga pasti belajar dari kesalahan ya. Betul. Tinggal 2 lagi kesempatan mereka. 2 match lagi. 9 sama 10. Ya dan disini juga udah langsung ada Siren Esports. Yang mana tadi juga bertemu dengan tim Aerowolf. Tapi dari Aerowolf juga udah berhasil mundur ya. Udah nggak di tempat lagi di perpustakaan sering di belakangnya. Bener. Mereka masih melepas pantauan juga ke arah tim dari Aerowolf yang tinggal 2 pemain. Karena memang kalau misalkan diingat tadi di bawah juga masih ada tim Aura. Tim Onyx juga kayaknya masih terpojok gak bisa kemana-mana. Jadi ini bener-bener kayak perangnya tuh ngundang banyak banget tim untuk ikutan. Ya dan inilah dia ternyata masih bisa ngeluting ya. Gue tuh jarang banget ngeliat skin kompetitif ngeluting. Karena biasanya susah banget. Kalau misalkan team fight. Ya kalau misalkan team fight itu kayak jaraknya tuh terlalu jauh. Dan tapi Aka disana di knockdown. Ruger masih mendapatkan Aka di mana kita langsung ilan balikin ke lobby gitu aja. Di mana Kenzo menjadi jarak-jarak. Lah udah nggak sekarang akan tembak ke depan. Dar-dar-dar ternyata masih belum bisa mendapatkan menurutkan damage ke arah musuhnya. Dan ternyata tim Onyx masih bisa menahan diri di arah rumah nelayan. Ya dan juga tim DG yang tadinya udah sempet kayak masuk ke arah ke dalam rumah Tayo 3. Malah terapit juga yang mana disana udah ada tim Siren eSport. Wow ini bener-bener pecah banget sih. Gue heran ya. Zonanya masih gede banget. Tapi semua timnya tuh mau perang, mau poin eliminasi. Pastinya dong. Karena ini merupakan game terakhir untuk match 8 day kedua pada hari ini. Bener-bener kejar-kejaran poin eliminasi. Dan kita juga Aura berhasil mendapatkan tim DG kali ini dengan AWM-nya. Ya yang mana dari DG sendiri udah kayak yang tadinya dia santai banget. Udah mulai ke apit sana sini juga. Tapi kalau misalkan kita lihat dari minimapnya dari tim Siren eSportnya udah kayak mutusin buat cabut juga sih. Harus cabut sih. Karena memang mereka tuh udah ngundang banyak tim buat perang juga untuk kayak Weh ayo sini ada perang nih kayak gitu ngumpul. Akhirnya bener-bener menjadi ada petumpahan darah juga di daerah sini. Ya ini awet banget ya. Sebelas tim 36 pemain. Betul. Demo Onyx masih ada ke arah atas. Di mana bagian high ground juga ada gluol sudah di pop up segitanya. Coba dikikis. Dan ternyata masih belum kelihatan mudah dan musuhnya dimana. Ya masih coba di tapping-tapping aja. Dan kalau misalkan zonanya nggak ke Onyx ini bakal jadi situasi yang berbahaya banget. Buat Onyxnya itu sendiri. Nah kalau kita lihat resource yang dimiliki sama Kruger sendiri. Di sini dia nggak punya medkit dan dia juga nggak ada megang kayak granat ataupun flashbang. Otomatis juga nggak ada gluol juga. Bakal lebih sulit banget. Kayaknya kalau dari tadi gue lihat pro player kita tuh kayak Miss Queen banget gak sih? Bener banget. Karena memang looting-lootingannya itu sangat-sangat terbatas banget. Bahkan mereka mau rotasi pun mikir-mikir. Ya bahkan tadi game sebelumnya tuh 4 pemain loovernya 4-4 yang nggak ada medkit cuy. Nah itu dia. Bahkan tadi kan kayak dari IOG juga nggak punya medkit juga ya kan. Dan ternyata sepertinya dari IOG Bion disana udah mulai untuk membaca info zone ya. Bakal holding terus untuk berada di luar zona. Cukup jauh pergerakan dari Bion sendiri. Dan lumayan kalau misalkan dia dapet info zone berarti bisa langsung debak zonanya bakal kemana. Ya dan ternyata zonanya kali ini menjadi donat. Masih tetap berada di tengah yang mana sebagian besar ada di wilayah Brasilia ya. Dan itu banyak banget tim yang udah ada di dalam zona. Dimana kalau misalkan Ararki juga udah ngamanin rumah batu. Di bawah udah ada tim Elfo yang udah harusnya keliatan sama Ararki. Sote juga. Mereka udah bagi visionnya bener-bener luas banget dari Ararki kali ini. Ya yang mana sebenernya kalau misalkan dari Ararki sendiri sering banget juga war disini. Dan biasanya kalau misalkan mereka mutusin buat disini nge-outnya. Ini bakal kayak poin eliminasinya tuh banyak banget. Poin killnya banyak banget. Dan dia juga udah nge-spot ke arah Siren ya pada kali ini. Siren. Pandangannya gak bakal lepas dari tim Siren di seorang Lord disana. Bakal coba kasih info ke yang lainnya. Bahwa di belakang masih ada tim Siren yang bisa jadi nanti bisa nge-sandwich balik tim Ararki. Jadi harus dihadepin duluan. Ya yang mana sebenernya dari tim Siren ini sendiri. Posisinya kurang untung kan sih. Karena dia berada di ujung zona dan ternyata udah di open disana. M runner udah terkena damage yang cukup banyak. Aduh langsung di open fire tapi kita juga ada pergeraan dari IOG yang langsung melihat ke arah tim Ararki. Karena udah mendengar suar tembakan. Kids juga udah buka gloss kayaknya udah kelihatan juga sama Ararki. Dan IOG bisa jadi menjadi santapan juga untuk tim Ararki kali ini. Ya yang mana juga dari Ararki Legalot bakal sulit banget juga melawan 4 orang dari IOG ya. Karena notabene yang mereka kepecah. Mereka ngelawan Siren, mereka ngelawan IOG. Jadi fokusnya mereka tuh kebagi komentar. Bener. Dan pergerakan Bion kali ini bakal coba untuk ngeflanking juga cukup baik. Cuman ini riskan banget untuk Bion. Karena Bion sendirian. Ya yang mana kalau misalkan dari Bionnya bener-bener kayak terculik juga udah susah banget juga buat di revive sama temen-temen ya. Kalau misalkan temen-temennya juga ngapain gak cepet. Bener Bion bakal coba naik ke atas. Mendaki Gunung lewati lembah kali ini. Di mana Legalot juga masih ngehold tempatnya aja. Di balik pohon. Hati-hati Bion terlalu pede nampaknya. Ini kalau di decoy di Bion yang bisa mati. Ya betul. Dan di sini juga Legalotnya juga dibalis. Langsung di... Kena damage yang cukup banyak juga ya. Oke Bion tapi gak sadar langsung aja Legalot dijatuhkan oleh seorang Kiss. Nice one. Di sini soalnya juga terjatuh 3 sauté. Dan juga Lords kali ini. Di mana Kiss udah mulai bergerak. Dan langsung menghabisi Rose. Juga satu persatu pemain dari Rex Requiem Kion. Berhasil dibalikin ke Lobby. Di mana Lords masih terlalu jauh. Dan IOG bisa dibilang dapetin 2 main RRK. Gitu aja. Iya bener banget. Di sini juga Bionnya juga dibalas tembalkannya. Sudah langsung sekarat gitu aja. Padahal itu fast level 4 cuy. Tau-tau damage-nya tuh HPnya udah sisa 50. Luar biasa banget. Tapi RRQ sepertinya masih langsung turun ya. Mereka langsung turun. Dan juga ninggalin. Tapi di sana RRQ-nya kayaknya langsung ketemu sama si Ren. Aerowolf. Oh Aerowolf. Sote-nya bakal di-end kali ini. Oleh seorang G Pro yang sendirian. Karena Lord terlalu jauh. Terlalu jauh banget. Lord disana pake zipline. Nairnya bakal ditembak oleh main dari G Pro tuh. Wah! Tato! 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 Orang yang utuh berenpat. Banyak banget yang udah keculik-keculik. Salah satunya Aerowolf juga udah tersesendirian ya pemainnya ya. Bener, Aerowolf tinggal sendirian. Ini yang lagi on fire IOG ini. Udah enam poin eliminasi. Dipegang sama IOG. Tapi Aerowolf-nya masih ada. Kalau misalkan Aerowolf udah tumbang. Setidaknya IOG hari ini nggak dapet satu poin doang. Iya betul. Yang mana kalau misalkan dia boyah, terus dapetin kill yang banyak. Itu ada change juga. Buat dia ada di posisi atas. Karena tadi dari Luffrey-nya juga. Permainnya kurang baik ya. Bener banget, tapi kita lihat sini pergerakan tim dari si Ren, udah akan ditembak lagi oleh pemain dari DG kali ini, yang udah mengamankan rumah ayam. Kita lihat Justin, masih coba untuk bertahan, maju ke depan tanpa takut, tekad yang bulat, bakal lempar granat gitu aja. Kita lihat Javra masuk granatnya, dan Javra masih santuy. Oh enggak ternyata. Oh enggak ya? Oke, dan ternyata langsung dibalas di mana. Situ ada flashbang dan it's blind time. Posing tujuh keliling, disana seorang Javra nampaknya harus memakan zona juga, dan Javra gak bisa kemana-mana. Ini dead end untuk MDG, si Rennya komit abis untuk masuk ke dalam. Dimana Rau juga ada mencari lagi di mana kah Javra berada. Dan ternyata masih ngumpat, ayo main petang umpat. Dia nahan zona pak, eh kamu dimana? Belum ketahuan. Belum ketahuan. Javra kayaknya gak mungkin makan zona nih. Kok dia hilang? Eh loh kok gak ada. Iya itu dia, dan kalau kita lihat di sini pak, sebenernya dari Javra sendiri malah bisa dapetin 2 poin eliminasi. Iya kok di balik wajan. Nah ini dia Javranya. Welcome surprise! Oh my god. Nice play! Itu zombie nama juga depan karena Javra. Langsung aja dengan berani, menembak yang menandang. Tim Siren dibalikin. Nice play! Iya ternyata pelurunya abis lagi ngokang, tiba-tiba dibalikin. Iya itu Adel, tadi dari DGS ini udah kayak cepet banget ya. Makanya balik lagi, gue bilang DG itu tim yang emang paling terkonsep sih. Masa jauh ini. Kayak setiap war tuh dia tuh punya konsep yang emang bagus banget. Oke, tapi kita gak bakal ngasih nafas. Dimana masih ada fight lagi antara tim Lufri dan juga Dranix, Vendetta. Ada Banks di atas mau berhasil dijatuhkan. Kita lihat ada Granat dilontar ke arah atas ke war. Dimana Banks bosing dan jungling masih belum kena karena Flashbang. Dan Devil masih balik goals aja. Mas coba untuk gulung-gulung dulu. Di atas ada Banks yang menahan Banks yang harus dijatuhkan dengan AWM-nya. Dan langsung turun ke bawah, Iroholf berhasil ditumbakkan. Pasir 9, 38 tim tersebut masih ada Onyx dan juga IOG bakal perang kali ini. Dar-dar-dar perangai seorang Jars. Masih ada tiga orang bersembunyi di balik batu. Dimana ada Duos juga disiapkan oleh main IOG kali ini. Dan ternyata di belakang juga ada tembakan untuk tim Onyx. Sangat berbahaya. IOG bakal commit masuk. Dimana di kanan juga ada seorang Kis yang sudah ditungkan. Kis yang penopkan! Dua orang kenapa! Oh my one! Dan itu dia! What a play dari tim Island of Gods kali ini. Lagi-lagi berhasil menumbangkan tim musuhnya. Ya, tapi disini ada Elfo juga yang sudah siap-siap buat ngericuin posisi dari Island of Gods. Tiga lawan tiga kali ini. Elfo bakal coba masuk. Igabs sudah berlari. Dan Vion berasal menjatuhkan. Masih bisa di-refive nampaknya dari Momota. Memberikan pleasure. Igabs sudah mencobakan flanking. Masih ada Rose dan juga NST yang ngasih ada. Minoru bisa dijatuhkan. Igabs saja dari kiri. Tolong di kiri Masih ada orang. Oh ada orang. Dan hati-hati pelan pelan Masih ada Vion dengan shot gunnya. Oh di knockdown lagi. Dengan shot gun. Vion berhasil mendapatkan musuhnya lagi-lagi. Em Elfo tinggal dua pemain kali ini. Tinggal Minoru yang berhasil di-refive. Dan bakal dimajuin lagi. Orang main dari IOG kali ini. Vion bakal shot gunnya dibalikin. Yang kelihatan. Yes, Rose dan NST cukup kritis darahnya. Dimana Igabs, Momota, Minoru masih bisa bertahan. Oh Minoru punya knockdown. Masih ada Igabs dan juga Minoru. Minoru sudah dilihat. Bakal dibalas. Ini dikali lagi. Masih ada gloss. Dan Rose. Satu orang lagi. Langsung di end. Minorunya masih bisa ngagulung-gulung dulu. Ngagulung-gulung dulu. Rose lawan Minoru. Satu lawan satu. Bakal coba untuk follow up dulu. Seorang Momota bakal di-revive. Dan Rose dengan shot gunnya masih bertahan di balik. Airdrops. Dan masih santai dulu. Oke, apakah kira-kira bisa di-revive? Kita lihat. Kita lihat ini udah. Oke, itu dia. Island of God, Nils. Island of God. Sebelas point eliminasi. Tiga besar. Tapi ini dia lawan survivor seorang Rose. Apakah bisa bertahan sampai menjadi yang pertama? Yes. Ayo Ci Burn. Bring the fire. Ternyata di game terakhir berhasil comeback. Tapi kali ini bakal dihadang langsung sama empat pemain Aura e-sports sekaligus. Empat tim. Empat orang pemain dari Aura kayaknya udah melihat keberadaan dari Rose sendiri. Masih ada goals dari seorang Rose. Bahkan mencoba menyerang dari belakang. Tapi Aura dapat zonanya. Dimana Dranix cukup bersekelulitan untuk masuk ke dalam zona. Tinggal dua pemain dari Dranix. Rose masih berusaha untuk bertahan. Menjadi yang terakhir. The last man standing. Langsung masuk ke depan. Gocek kami rincang. Tapi di sini Rose masih mau bantuk menggocek-gocek dulu nampaknya. Ya, yang mana di sini juga udah langsung spamming. Granat, Flashbang. Semua dikeluarin. Tapi kita lihat di sini Rose. Oh nice one. Udah headshot di sana. Terkenal-kenal satu orang. Tapi langsung di revive oleh Kocek. Bener banget. Di sini masih ada pergerakan dari Rose. Oh nice Rose. Oh my god. Masih ada Dranix maung di sana. Masih ada Dranix maung. Dan juga pasti ada Delta yang masih ada. Dan Rose ditembakin balik. Jangan harus cukup puas. Di posisi ketiga. Itu dia. Dan Dranix Vendetta. Berhasil mendapatkan Buya di game terakhir untuk hari ini. Oh my god. Oh my god. Surprise. Oh my god. 500 poin langsung.